Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di auditorium lantai 4 perpustakaan Kampus B Winraden Fata Palembang dalam acara Desiminasi Terjemahan Al-Quran Berbahasa Palembang. Berikut liputannya. Desiminasi Terjemahan Al-Quran Berbahasa Palembang dilaksanakan di gedung auditorium lantai 4 perpustakaan Kampus B Winraden Fata Palembang pada Rabu 26 Januari 2022 dengan mengusung tema dalam upaya pemertahanan bahasa daerah dan merawat kearifan lokal. Kegiatan Desiminasi Terjemahan Al-Quran Berbahasa Palembang tersebut dihadiri oleh Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Staf Ahli Jizan Al-Lya MSI, lalu dihadiri Rektor Winraden Fata Palembang Profesor Dokter Nyayu Khadija MSI, dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Bapak Ahmad Zulinto SPDMM, dihadiri Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Awaludin SPDMPD, dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Fitriana Esos MSI, dan Toko Masyarakat dari Pengurus NU Kota Palembang maupun Sumatera Selatan, dihadiri Ketua Lembaga Adat Kota Palembang Kiagos Haji Ali Nurdin, dihadiri Kepala Dinas Kota Palembang dan semua Toko Agama maupun Toko Masyarakat, dan dihadiri oleh Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Fawas Diraja, serta para Wakil Rektor dan Sivitas Akademika, Uwin Raden Fata Palembang. Kegiatan tersebut diawali pembacaan Hayat Suci Al-Quran. Desiminasi terjemahan Al-Quran berbahasa Palembang ini dibuka langsung oleh Rektor Uwin Raden Fata Palembang, Profesor Dr. Nyayuhadija MSI, dilanjutkan dengan penyerahan Al-Quran yang diwakili oleh Rektor Uwin Raden Fata Palembang. Profesor Dr. Nyayuhadija MSI mengatakan, pelestarian bahasa merupakan bagian dari budaya yang selayaknya diabadikan dengan upaya pelestarian dengan integrasi dalam kurikulum. Beliau berharap dapat saling membantu agar Al-Quran tersebut dapat dicetak lebih banyak dan dapat didistribusikan dalam bentuk cetak ataupun PDF agar semakin banyak masyarakat kota Palembang yang akan memanfaatkannya. Sudah lama, tadi sudah diceritakan, dari tahun 2018. Sebelumnya sudah ada, tapi kemudian 2018 awal di Februari baru bisa terrealisasi karena ada tawaran kerjasama dari Pus Litbang, Lektor Keagamaan, khususnya dari Badan Litbang, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan setelah itu ya kita dalam waktu setahun penyesunan, kemudian itu di 2018, di 2019 mulai proses validasi, editing, dan seterusnya. Dan Alhamdulillah di 2020 sudah pencetakan, sudah penerbitan, nah hari ini kita khusus desiminasi. Kalau untuk cetakan awal itu ada berapa banyak? 70 eksemplar. 70 eksemplar itu sudah dibagikan kemana saja? Tadi yang kita saksikan ke tokoh-tokoh masyarakat, ke instansi terkait, termasuk pemerintah kota Palembang, dinas-dinas terkait, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu akan ada kerjasama dengan pihak mana saja untuk menambah lagi juga bisa cetakan kedua, berapa yang semplar, gitu ya. Mungkin kita sebenarnya bisa ada dua versi ya, versi cetak bisa, kemudian juga bisa versi e-booknya ya. Kalau untuk versi cetak kita masih mencari kerjasama, sebenarnya saya ingin menawarkan pemerintah kota Palembang, khususnya dinas kebudayaan dan parwisata, juga mungkin dinas pendidikan mungkin akan bersedia bekerjasama dengan kita untuk versi cetak. Nah, untuk versi PDF mungkin akan kita upayakan kerjasama dengan Palembang, Kementerian Agama. Sejauh ini kendala yang dirasakan dalam proses itu sendiri apa sih? Kendala yang mungkin dirasakan sama tim? Dalam proses penulisan. Ya, kalau dalam proses penulisan tadi sudah dijelaskan suka-dukanya ya, karena memang mengerjakan itu bukan hal yang gampang, membutuhkan keahlian dan tidak banyak orang yang punya keahlian tersebut. Harapannya tentu, tadi saya sudah menawarkan kepada kita semua, semua masyarakat kota Palembang, masuk para toko, instansi terkait, supaya kita saling membantu untuk alquran terjemahan ini bisa dicetak lebih banyak, atau bisa didistribusikan lagi apakah dalam bentuk cetak atau dalam bentuk PDF, sehingga masih semakin banyak masyarakat kota Palembang bisa memanfaatkannya. Ya, terima kasih ya. Kita bersyukur, Alhamdulillah, pagi ini kita ada MOA antara UIN dan Binas Pendidikan dalam rangkap belajaran muatan lokal muluk. Kita sengaja mengambil judul muluk kita itu adalah berbahasa Palembang. Dan ini saya rasa lebih mudah kita terapkan dibanding sebelum-sebelumnya dengan berbagai macam muluk yang harus kita terapkan kepada anak ini. Tapi dengan muluk bahasa Palembang itu ada satu kesatuan dan berkelanjutan antara tingkat SD, nanti Madrasa Ibtidaiyah, dan SMP MPS. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut ya, dan kita sudah memikirkan, merencanakan bagaimana memperbanyak daripada buku-buku bahasa Palembang ini. Sehingga anak-anak tidak terbebani. Kita tidak akan membebani anak untuk beli buku. Tapi kita akan subsidi sehingga buku ini bisa dinikmati oleh anak-anak didik kita. Hingga sekarang kami masih melihat bagaimana kurikulumnya, sehingga dari tingkat demi tingkat itu ada satu berkelanjutan dalam bahasa itu. Supaya anak mengerti. Yang kedua, memang masih ada sedikit ganjalan atau hambatan pada saat penerapan. Guru-guru kita tentunya belum banyak yang memahami dan bisa berbahasa Palembang. Inilah yang masih akan kami bahas kembali dengan UIN, apakah kita nanti akan melatih guru-guru yang ada di sekolah, mungkin guru bahasa Indonesia, atau memang mereka ada yang berminat dan mampu untuk itu. Ini akan kita latih bersama-sama. Supaya kita, ini kan masalah kos biaya. Kalau kita harus mendatangkan guru-guru khusus lagi, maka kami akan berpikir lagi di kos biaya untuk memberikan mereka sebagai tunjangan dan sebagainya. Tapi semuanya insya Allah bisa kita atasi. Dan tahun ajaran 2023-2024 ini di Juli nanti, ini sudah bisa berjalan. Sudah kita terapkan di sekolah-sekolah. Selain dari tenaga pendidiknya tadi yang masih terpendalai, Pak, apakah nanti akan ada keperlibatan dari budayawan sendiri, atau kesimpangan lokal kita untuk menerapkan? Buku ini kan sudah menjadi satu, apa ya, ya artinya sebuah buku ya, bahwa ini sudah harus kita pelajari. Dalam penerapannya, nanti apakah budayawan ataupun orang-orang yang sudah paham dengan itu akan kita tarik. Dua kemungkinan. Kalau memang kita kekurangan guru dalam pelaksanaan ini, bisa saja kita tarik sebagai tenaga honorer di pendidikan. Namun kalau kita sudah mampu untuk itu, mungkin tenaga yang ada yang sangat sekarang ini bisa kita gunakan. Apa harapan Bapak setelah diadakannya kegiatan desimilasi terjemahan akuran bahasa Palembang ini, Pak? Ya, kita berharap ya, apapun yang hari ini di-launching, mungkin ada akuran terjemahan bahasa Palembang. Tentunya ini ada sinkronisasi kedua ini. Bahasa Palembang sudah kita terapkan sebagai pelajaran mahasiswa lokal. Al-Quran ini, kita kan se-Palembang ini setiap hari wajib membaca Al-Quran, kan itu setiap jam 6.40, itu wajib. Dari tahun 2015, kalau tidak salah, ke-14 saya wajibkan. Artinya ini ada sinkronisasi. Bahasa Palembang sudah kita pelajari, pada saat mereka mengaji, bisa juga memanfaatkan bahasa Palembang terjemahan dari Al-Quran itu. Pak, untuk bahasa Palembang sendiri, bahasa Palembang seperti apa sih, Pak? Yang akan dimasukkan ke dalam lingkungan pendidikan itu sendiri. Ada aksara, ternyata kita juga punya aksara apa itu juga akan dimasukkan, Pak? Jadi gini, bahasa Palembang tadi sampaikan Pak Ibu Rektor ya, ada yang keseharian. Mungkin ini yang kayak kita ya, sekarang ini, nah, baso-baso gitu, digabung-gabung. Tapi ada bahasa itu yang lebih, yang halus katanya, yang ini yang harus kita masukkan dalam muatan lokal. Berarti kita memang betul-betul mencari, mana sih bahasa Palembang yang asli itu yang mana. Ini harus kita pelajari. Maka tadi udah, buku inilah yang seperti itu, bahasa yang, mungkin bahasa halusnya daripada bahasa Palembang. Ini yang harus kita gunakan. Terkait aksaranya tadi, Pak, saya itu kan juga punya aksara sendiri. Ya, terkait aksara tadi saya sudah bincang-bincang juga dengan Ibu Kepala Pak Kustakaan. Mereka juga sudah menerapkan ini, Pak Gubernur katanya akan meloncing tentang aksara ya. Ada, apa namanya, kegiatan-kegiatan mereka juga. Kita juga harus sama, begitu juga ya. Yang aksara Al-Quran-nya pasti banyak. Yang aksara dengan literasinya bahasa Palembang ini sangat banyak, kan. Nah, jadi tetap kita akan dorong yang sama. Kita, kita, tapi kita pilih dulu yang satu-satu dulu lah. Pendidikan ya, saya masuk ke pendidikan dulu. Nanti baru berapa. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Desi Rana Sari dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi. Terima kasih telah menonton!